Pemirsa Dewan Masjid Indonesia mengusulkan Salat Jumat dalam dua shift berdasarkan ganjil genap nomor telepon. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Aceh Hasan Sadidzli mengimbau agar hal ini tidak menjadi polemik di masyarakat. Di masa transisi new normal, pemerintah telah mengizinkan tempat ibadah dibuka dengan kapasitas 50%. Namun hal ini membuat jamaah masjid tidak tertampung saat digelarnya Salat Jumat. Ketua Dewan Masjid Indonesia Yusuf Kala menerbitkan surat edaran yang mengatur Salat Jumat di fase transisi new normal. Yaitu Salat Jumat dibagi dua gelombang serta ada aturan ganjil genap berdasarkan nomor telepon seluler jamaah. Pertanyaan ini bagaimana memberikan klasik tas olah Salat Jumat dengan baik pada saat krisis ini di mana hal terhadap jarak. Sehingga kapasitas ini menjadi tinggal 40%. Kalau jarak ada 100 meter, kapasitasnya tinggal 25%. Dan di bulan pokoknya pun pergi ke mana seringnya. Jadi gunanya-guna memimpinkan jalan bagi peranan korang tetap saling dulu jadi nyata kuat. Tanggapi adaran Dewan Masjid Indonesia, Komisi 8 DPR RI meminta jangan sampai hal ini menjadi polemik di masyarakat. Macam ini kan sebetulnya tidak harus menjadi polemik di masyarakat ya. Yang terpenting menurut saya adalah bahwa ibadah tetap bisa dilakukan secara benar menurut hukum fikihnya. Tetapi juga melindungi diri dari berbagai COVID-19. Sebelumnya Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa mengenai tata laksana Salat Jumat di masa pandemi COVID-19. MUI mengeluarkan fatwa ya. Fatwanya yang pertama adalah sholat Jumat itu satu kali. Karena ada physical distancing, maka jamaah memerlukan space yang banyak, yang luas. Oleh itu kita meminta kepada pengurus masjid, kepada tokoh-tokoh umat, dan kepada pemerintah untuk menyediakan tempat-tempat sholat. Dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia, pelaksanaan Salat Jumat hanya diselenggarakan di satu masjid dalam satu kawasan. Jika masjid tidak mampu menampung jamaah, maka Salat Jumat bisa dilaksanakan di tempat lain, seperti musola atau gedung, dan dianjurkan untuk mengganti dengan Salat Duhur. Sedangkan daerah zona merah tidak direkomendasikan menggelar Salat Jumat. Tim Liputan Nainews, melaporkan. Selamat menikmati.